Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Garege Udo Custom Di sini porting sudah selesai Porting sudah selesai Terus Ini saya akan bakal bahas Jadi kenapa untuk Di lubang in Lihat di sini cekung Terus lurus Lurus gini Nah untuk lubang X Dia Untuk transfernya Lurus gini Jadi Di sini nabrak dulu Kalau yang ini untuk X Dia langsung keluar Jadi di sini Saya jelasin dulu Head Tigger ini Rencana pakai Wiston 66 Dikarenakan sudah sudut Porting harus dirubah Gitu ya Jadi di sini bisa kalian aplikasikan Ataupun Contohnya seperti Pipa Yang berbentuk L Gini ya Nah di sini Bensin Ataupun Bahan bakar ya BBM Di usahakan Harus nge-flow Padahal itu Di RPM Tinggi Bahkan Per detiknya saja Dia mampu berputar 10.000 Bayangkan Gimana cara Nge-flow nya Bahan bakar Ataupun Mengabut Gitu ya Jadi Agar tenaganya Juga oke Nah di sini Bersangkutan dengan Floating juga Dimana Clap Dia belum Kembali Namun Noken As Sudah memukul Dan Ditenfer oleh Plato Jadi Dia Clap itu Ngambang Di RPM Tinggi Nah itu Floating Biasanya Floating terjadi Dikarenakan Noken As Yang sudah Camp Lift tinggi Terus Habis itu Per clapnya Masih Standar Pabrikan Apalagi Di motor Tua Ya Apalagi Untuk motornya Juga dibikin Perjalanan Jauh Di sini Tadi Head Mau dikirim Akan tetapi Ditunda dulu Dengan yang punya Minta Request Di porting Gitu ya Ini piston Pakai 65 Gitu Nah di sini Clap kan Sudah Membatu Nge-flow Jadi Bahan bakarnya Bertabrakan Di sini Terus Habis itu Dia keluar Dengan Bertekanan Nah Di situ BBM Dengan Udara Bercampur Rata Begitu Bercampur Rata Terus Masuk Ke ruang Bakar Terus Busi Memercikan Bunga api Ataupun Api Gitu ya Nah di situ Terjadilah Ledakan Nah Ledakan ini Dipicu Dengan Bercampurnya Bahan bakar Dengan udara Gimana sih Cara agar Bahan bakar tersebut Menjadi Seimbang Ataupun Dia bercampur rata Seperti Kalian Mengaduk kopi Dengan gula Yang dipadukan Terus Yang menghasilkan Kopi Nikmat Dan manis Nah Di sini Begitu juga Saya aplikasikan Cara Mengaduk kopi Namun Ini Di versi Porting Gitu ya Nah Di sini Udara Masuk Ya Udara Masuk Di sini Ini Porting Diameter 31 Ya Di sini Udara Masuk Nah Ini kan Agak saya Lebarin Yang sini Yang tengah Ini Masih ukuran Tetap Ya Yang tengah Itu Masih ukuran Tetap Di sini Masih ukuran Tetap Cuman saya Bikin Kasar Banget Terus Habis itu Dia agak Melebar lagi Melebar lagi Kelihatan Banget ya Nah Di sini Lebar Di sini Agak Sempit Nah Di sini Sempit Terus Habis itu Dia di sini Bertabrakan Nah Ini terjadinya Bercampurnya Bahan bakar Juga di sini Ya Jadi Ini sudah Berapa Untuk Dia Melalui Sempit Satu Ini Dua Terus Yang tiga Sini Bertabrakan Ini memang Saya bikin Sekasar Sekasarnya Mungkin Ini kelihatan Banget ya Kalau Dilihat Nah Nah Ini Portingnya Agak Sulitan Karena Memakan Banyak Aluminium Ataupun Headnya Itu ya Nah Di sini Dia Jadi Ngeflow Begitu ya Jadi Ngeflow Karena Bertabrakan Kalau Semisal Semisal Portingnya Kan Biasa Teman-teman Begini Begini Ya Ini Tak Kasih Lihat Kalau Begitu Jika Mungkin Untuk Dia Terjadinya Knocking Atau Eh Maaf Kalau Dia Floating Dia Bakal Cepet Itu ya Bakal Cepet Nah Di sini Kan Dia Biasanya Kan Kalian Kalian Kalau Porting Lurus Begini ya Nah Masuknya Menyimpang Di sini Nah Menyimpang Jelasin Biar Kalian Jelas Detail Nah Dia Keluarnya Begini Begini Nah Sewaktu-waktu Dia Mengalami Floating Ya Di RPM Tinggi Yang Bisa Dikatakan Gas Motornya Itu Masih Banyak Namun Motornya Larinya Cepet Cuma Segitu Aja Gitu Ya Nah Dia Saat Kondisi Floating Seharusnya Clap Nutup Ya Seharusnya Clap Ini Nutup Dia Masih Terbuka Karena Floating Gitu Ya Harusnya Tertutup Namun Dia Berhubung Floating Dia Terbuka Ataupun Bisa Dikatakan Overlap Gitu Ya Nah Di sini Bahan bakar Yang Masuk Sebagian Jadi Terbuang Gitu Jadi Terbuang Masuk Ke Lubang X Gitu Ya Ataupun Lubang keluar Kena pot Nah Akan tetapi Kalau Di sini Portinya Dirubah Di sini Tadi Sudah Ngeflow Terus Di sini Bertabrakan Nah Dia Saat Kondisi Clap Terbuka Ya Saat terbuka Dia kan Bertabrakan Ini Namun Dia Setidaknya Agak Lurus Begitu ya Agak Lurus Dan Mengenai Di posisi Tengah piston Gitu ya Posisi Tengah piston Makanya kan Teman-teman Biasanya kan Ada Untuk Headnya itu Bagian Maaf Bagian pistonnya itu Bagian depan dengan belakang Kerak tebalnya itu Berbeda Gitu ya Masih tebalan yang Depan Kalau enggak gitu Ketebalan Dari depan atau Belakang itu Masih Tebal yang belakang Gitu ya Nah Di sini terjadi Tidak seimbangnya Bahan bakar Untuk bercampur Gitu ya Nah Seharusnya dia Masuknya itu Berada di Titik tengah Agak menengah Itu dia Agak maju Gitu ya Agak maju Terus Saat terjadi Ledakan Ya Ataupun Bunga api Memercikan Dari busi Nah itu dia Menekannya itu Bagian depan Bagian piston Yang bagian depan Saja Ya Jadi untuk Pistonnya Bentar Kita kasih contoh Piston Mana Piston 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 Ini Ini Perumpaan Untuk Piston Ini yang bagian In Dan ini bagian X Dia tidak rata Gitu ya Dia tidak rata Yang X Saat dibuka Dia keraknya Tebal Yang in Untuk keraknya Dia Sangatlah Rendah Dari yang X Gitu ya Jadi di sini Posisi X Ataupun Lubang Clap X Gitu ya Nah ini Hasil ledakannya Dia tidak seimbang Tidak seimbang Untuk motornya Sendiri Makanya Eee 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 Betul Banget Untuk Motor itu Berputaranya Berlawanan Arah jarum jam Dari kiri Gitu ya Nah ini Gimana Cara Menyiasati Agar Eee Dia agak Menengah Gitu ya Agak Menengah Lalu Saat piston Eee Maaf Saat busi Dia Menyala Ataupun Memercikan Bunga api Dia tenaganya Bisa full Merata Gitu ya Nah disini Makanya Agar motor Kalian juga Tidak boros Dan Mencegah Terjadinya Seperti Pembuangan Bahan bakar Secara Percuma-cuma Disini Portingnya Begini Nah ini Saya bikin kasar Maaf kalau Tidak rapi Ya memang Saya bikin Begini Gitu ya Nah ini Ini Dalam loh Nah Nah ini Dari kubahnya Segini Segini Nah biasanya Teman-teman kan Portingnya Begini Nah Yang terjadi Saat terjadi RPM tinggi Floating Dia bahan bakar Sebagian Kebuang Kan jadi rugi Gitu ya Nah mungkin Sedikit-sedikit Dari Apa yang saya Bicarakan Semoga kalian Am Dengan Maksud saya Jadi kalian Bisa Porting Sendiri Ataupun Mengaplikasikannya Sendiri Begitu ya Disini Lebar 31 Di Dalam Sini Masih Ukuran Standard Saya Tidak Ngecek Ini Masih Standard Terus Habis itu Dia Di bagian Sini Agak Melebar Disini Dia Bertabrakan Terus Disini Dia Ngeflow Nah Gitu Jadi Disini Headnya Sudah Selesai Ini mau Dikirim Jadi Ini Bisa Kalian Tiru Untuk Yang X Ini Gampang Banget X Kalau Bisa Disini Kan Ada Pak Pak Kenapot Pak Kenapot Kalau Bisa Portingnya Jangan Melebih Dari Itu Kecuali Motor Kalian Custom Kalau Semisal Bang Gimana Untuk Portingnya Melebih Dari Lingkaran Ini Yang Terjadi Saat Dipasang Kenapot Kenapot Kalian Dia Akan Benturan Dengan Besi Kenapot Yang Ada Disini Benturan Yang Terjadi Dia Yang Harusnya Lancar Menjadi Bertabrakan Gitu Ya Jadi Cukup Begitu Saja Dari Filosofi Cara Porting Semoga Membantu Kalian Kedepannya Gitu Ya Jadi Untuk Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Gitu Ya Ini Portingnya Ini Disini Jalur Juga Dibagi Dua Itu Ya Dibagi Dua Agar Dia Saat Kondisi Di Mau Posisi Klep Dia Bertabrakan Lagi Nah Ini Dibagi Dua Untuk Dikenapot Disini Dia Dipecah Ini Disini Dipecah Gitu Jadi Cukup Itu Saja Dari Video Saya Semoga Bermanfaat Berjumpa Lagi Di Lain Waktu Begitu Ya Teman Ini Mau Saya Kirim Ini Dari Pesanan Lampung Tambah Dari Dari Dari